kalau rasa relatif tetap harus diukur, cara diukurnya gimana? yang kolonya kayak nyakit aja sih kalau tak testimoni, questioner yang pada akhirnya nanti kalau di kuliahan itu diangkatkan nilainya berapa? kalau yang paling sederhana itu, kalau di sekarang yang lagi teranyakan itu review bintangnya IG2, 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 IG2 nah itulah, kadang bintang 1 itu berapa diangkatkan? kebanyakan? lebih detail harga itu buat penjual itu pendapatan buat pembeli itu paham gak? harga bisa jadi sumber value ketika nilai produknya melebihi ekspektasi dari pembeli ingat, gini aja harga itu, jadi gini kalau harga ini bisa jadi value tergantung kita segmentasi pasarnya tertarget juga jangan sampai kini kita ngiklan gak tertarget segmennya belum tepat dikomplain harga mahal kita ngedown bisa jadi itu kita salah saat itu kalau gak nanti ke sekolah? bahwa produk-produk kita mahal ini juga gimana nih aku tanpa kaya gitu maksudnya maksudnya jangan langsung menyibukkan seperti itu yang menyamakan bakal itu sebenarnya terus masalah waktu waktu penyampaian itu gini loh kalau saya punya punya tapi mau gak mau ini ya maksudnya mau gak maunya yang paling bisa diukur itu waktu penyampaian iya penyampaian sebuah produk atau jasa sampai jadi kalau saya proses selling itu hanya sampai ke set as a order kalau saya orang penjualan itu kalau saya lebih ke prosesnya itu sorry proses penjualan itu sampai kedapati sales order jadi kalau pembayaran itu udah after sales karena kan kalau misalkan sipati produsen kan ada yang kongsi ada yang mencuk pembayaran pengiriman sampai nanti kita pola pesan diterima kita pengen dapat feedback itu termasuk after sales jadi harga dan waktu ini ya kecepatan lah kecepatan kita melayani lah nah kalau fungsi kalau fungsi saya fokusnya disini cuman ini definisinya memang yang pertama fitur fitur itu lebih ke apa ya kegunaan ya kerudung air sakwan jadi suatu yang yang berbeda menurut dia yang ketiga gaya bisa namanya beda desain itu konsep besarnya kalau gaya ini gini lah kaya orang marketing orang itu mengekspresinya kayak gini comfort guilty suka kan suka melihat konten-konten yang seperti itu kan gaya ayawa apa-apa nama gitu kalau bisa itu lebih ke lebih umum lebih umum sepeda bisa untuk ini bisa di bisa di angkat kasih yang ini ini kualitatif juga kan kalau ini boleh lah maksudnya di lebih ke survei kursioner tapi kursioner pun samplingnya harus representatif jadi jangan kursumen 10.000 ngambil sampelnya dengan 10 orang yang harus sesuai ngambilinnya ini kan kalau sosial sih sebenarnya 30 orang itu cukup sebenarnya tapi gak tau ada di sini ada orang tafel kan kita kan seperti ini saute donde sebuah 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 vem 10 juga boleh tapi berkualitas udah mewakili kalau tingkat yang harus di bisa dikwantitatifkan bahana kualitas ketahanan mempunyai ternyata yang bisa jadi berat untuk konsumen dibandingkan dengan ketika kan jauh lebih murah ya kekuasaan semua kalau menjawab mengelaskan harus di jahitan jahitan terus apalagi packaging itu pun harus di pengiriman ketika proses pengiriman bisa jadi bisa buat hasil atau di batik-batik itu lah harus diritarin tapi kebayang lah udah gini lah jadi kita sampai kekuasaan jangan hanya di ngasih kuesional aja kuasa atau bukan ada sebenarnya nanti ada ini namanya ini tapi kugling aja dulu KFD kualitis pangsek deployment jadi kamu udah ngomongin ngomong kontrol kualitas segala lo ya Pak ya Wajar berapa lama sebenernya dibagi ya ya produk itu berapa lama juga aja deh nilai bagusnya nya udah ternyata 10% mulai dari SDM terus proses bisnis sampai ke targeting customer berbicara strategi sampai situ kita produknya apa layanan seperti apa di barang sini dimana dari exit dari visi terus target finansial customer sama bisnis proses terus nanti bakal ini juga mudah kayak analisis ekstronnya sekarang ini secara apa ya secara kondisi Indonesia pengaruh itu apanya di blok mana channel harus berubah yang udah pastikan channel yang kebanyakan offline jadi online kayak event terdapat banget saya tukar kakak hanung ya kakak hanung paket semi-rakit iklan Google harus tarik itu strategi banget ini buat politik bagus juga baik bisa menyalahkan analisis work ini jarang digunakan juga kan jelimet ya kita paling gini ya ini sekilas aja kan yang sering dimanapun bisa coba di YouTube kekuatan kita apa kalau ngomong kita apa peluang di luar apa dan ancaman dari luar apa gitu aja kan sebenarnya analisis work itu yang dinamakan strategis worknya ini kombinasinya kita punya kekuatan gimana caranya tetap mendapatkan hasil meskipun ancaman ada di S28 di manajemen beserta ada manajemen resiko resiko itu tidak bisa dihindari tapi bisa dikurangi bisa dikelola bisa dikelola ya itu berhasilnya berkurang resikonya kita punya kelemahan meskipun kita brandnya masih kecil tapi opportunity masih ruangnya besar market sangat besar gimana caranya kita bisa dapet ruang ya nggak usah nge-nge-fill brand gede lah udah jadi di bawahnya aja ngomolungan kita punya kelemahan terserah kalau ini mau maksain menghadapi tantangan atau menghindari itu seperti ini kita udah tau lemah ada tantangan mau dilawan nih sebaiknya sebaiknya karena kita udah lemah kita lemah bahasa siapa kemarin itu artinya gini kan saya kalau main di kaos-kaos berdarah-darah kaos 20 30s karena banyak cupong yang main bahannya tuh maennya pewahnya gedean ya yang akhirnya saya keberadaan lebih sedikit HPP saya jadi tinggi karena kan mereka dapat dari skala ekonomis kan iya SWAT politik SWAT 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 sudah ada Blue Asian strategi strategi jadi gini kalau dengan strategi lebih enak jadi sebagai owner itu oh ternyata yang kurang itu disini kita harus nyanyi gitu kalau dengan strategi jadi yang di bawah staf ada data isinya lah itu tuh kalau enggak enggak sih kalau contohnya saya kirim-kirir ke saya contoh tapi belum cukup segini juga udah ada ada pertanyaan lain nggak ada itu berkaitan dengan misi tadi idealnya 3-5 tahun jadi ketika misalnya seseorang mempunyai tadi exitnya pertanyaannya kapan pensiun ketika misalnya sampai 5 tahun masih lanjut diperbarui ya di misinya ini tuh gini ketika kita punya target exit terus kita punya target pendapatan artinya kan ketika udah exit misalkan saya umur 50 tahun profit saya 5M misalkan ya misalnya dan 5M ini 45 tahun saya pengen pensiun umur saya sekarang 40 tahun pengen 50M dalam 5 tahun 5 tahun strategi ini tuh tidak hanya berguna untuk di satu perusahaan atau satu jenis perusahaan tapi kita bisa gini pecah 10M saya investasi deh main saham atau punya usaha nggak saya modalin deh kan paham nggak musuhnya jadi umur bukan apa-apa yang yang kedua 5M nya dari 5M nya dari 5M nya dari 5M nya jualan jualan ciruk atau 4M nya lagi saya beli franchise deh teguh itu bisa buat ini loh jadi jangan sampai ini jadi kacamata muda hanya untuk satu bisnis ambisius banget 3 tahun tadi mungkin kita mah paksa lepas saya pas apel ini hahaha ame dari padatang ku yang itu kejauhan misi tidak mau ada lagi nggak ada ini sedikit aja berbagi awalnya saya kan dulu kuliah di Unjani punya temen yang sekarang kalau dari sisi bisnis jauh lebih sukses dari saya malah pas kemarin saya disuruh datang coba bentuk tim ini produk nanti saya supply sepenuhnya berapa pun banyaknya saya supply saya kan jadi bingung ini peluang tapi bingung selamat menikmati